Hengkang dari tim Leslar rupanya Adlin Rambe kini mulai sepijok dan Endos berkurang mau kembali pada tim Leslar namun Rizky Wila dan Lesti Leslar menolak mentah-mentah hal tersebut ya hengkangnya Adlin Rambe dari tim Leslar dan bekerja pada PS Store kini telah ada gantinya Rizky Wila langsung garcep ambil pengganti Adlin Rambe yang notabene orang tersebut sudah kenal cukup lama dengan Rizky Wila ya sama dengan Adlin Rambe rupanya asisten baru Rizky Wila ini adalah sosok yang juga seneng main bola tak hanya Rizky Wila atau Halilintar pun kenal dengan orang tersebut ya sama-sama aktif di Avenger FC klub bola Rizky Wila lihatlah kebersamaan Wila sebelumnya sebelum orang tersebut yang bernama Bagas ini menjadi asisten Wila dia ternyata memiliki hobi dan sering main bola bersama Rizky Wila tentu hal itu untuk mengimbangi sang bosnya ya terlihat keakrapan Bagas tersebut dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan klub Avenger FC senang-senang para sahabat Rizky Wila dan artis-artis lain tentunya bagaimana kak nasib Adlin Rambe setelah digantikan Bagas ketika ingin kembali ke tim Leslar karena sepinya endorse dan tentunya berkurangnya kegiatan pekerjaannya tentu Bilar pun akan menolahnya karena so dia sudah mendapuk Bagas sebagai penggantinya ya orang yang sudah dikenal Bilar dan Bilar pun merasa cocok dengannya tentu saja kita akan dikenalkan dengan yang namanya Bagas Garnita yang hanya memposting 3 postingan di Instagramnya diikuti oleh 6.375 dan mengikuti 547 orang ya sekarang dia adalah Leslar Entertainment yes ya Leslar Entertainment tentunya kita mendoakan hal yang terbaik bagi asisten baru Rizky Bilar dan tim Leslar tentunya guys lihat unggahan terbarunya hanya ada Bagas dan Bilar dan tentunya Avenger FC tim yang ia ikuti sebelumnya berbanding terbalik dengan nasib Adlin Rambe yang nyatanya kini Adlin dari semalam tidak ada job sekali promo di EGS nya pun tidak ada baik di fit nya pun tidak ada hal tersebut menunjukkan bahwa setelah hanggang dari Rizky Bilar rupanya job Adlin Rambe kini semakin berkurang berbeda dari beberapa hari sebelumnya ketika dia masih mempromosikan beberapa produk yang tentunya merupakan kontrak sebelumnya hal tersebut membuktikan bahwa Leslar memang sangat luar biasa walaupun kita tahu bahwa Adlin Rambe tetap menjadi band ambasador untuk PSGlow yang merupakan band produk kosmetik buatan yang merupakan milik dari Putra Siregar tentunya semoga apapun yang terjadi sama-sama Adlin bisa menerima kenyataan tentunya dengan hanggangnya dari tim Leslar yang namanya job pastinya akan berkurang cuma waktu untuk keluarga akan lebih banyak hal itulah yang diharapkan oleh Adlin dan so kalian sahabat Leslar lovers semua pada tidak ingin Adlin kembali pada Rizky Bilar bagaimana kira-kira menurut kalian andaikan nantinya yang namanya Adlin Rambe ketika sepi job ingin kembali bergabung dengan tim Leslar silahkan ntar kalian kasih komentar bagaimana tanggapan kalian silahkan saat ini Adlin lebih memilih hanggang dan bekerja dengan tim PSGlow hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan bagi Leslar sendiri yakni Lesli dan Rizky Bilar terutama karena Rizky Bilar sendiri sudah mengenalkan yang namanya asisten barunya yakni si Bagas jadi bagaimanapun juga kini kita sudah tidak penasaran lagi dengan yang namanya si Bagas coba kalau kalian ingin lihat secara seksama ketika beberapa waktu lalu Rizky Bilar adakan pertemuan di Raja C rupanya ia mengajak sang asisten tentu saja guys bukan mengajak si asistennya pastilah kemana-mana nyatu terus dan disana terlihat dia ditemani oleh asistennya ya bukan Adlin Rambe guys tapi guys ya dia itu adalah Bagas tentu kalian semua akan mendoakan yang terbaik bagi Lesli dan Bilar so ya juga pada si Adlin semoga dia nantinya juga bisa berkembang dengan outnya dari tim Leslar sebagai mana kita tahu sekalian lalu kira-kira bagaimana tanggapan kalian silahkan kalian kasih komentar ini beberapa komentar Mimin tentunya udah rangkum silahkan kalian simak ntar kalian kasih komentar menurut kalian bagaimana dan t 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 selamat menikmati selamat menikmati semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton